Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Sila Wah, kali ini Sila mau mengajak untuk mendengarkan kisah berikutnya Tapi sebelumnya, siapa yang tahu? Orang yang paling jujur dalam hidupnya Ada yang tahu siapa? Benar, dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yuk kita lihat kisah berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Jujur seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di kota Suci Mekah, dahulu di masa Jahiliyah Seorang Nabi diutus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang yang jujur dan amanah Iyalah Muhammad Rasulullah Ahlatnya selalu terjaga Ia santun, selalu jujur kata-katanya Gelarnya Al-Amin yang dapat dipercaya Rajin dan jujur sejak dunia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dipercaya menjadi gembala Teman-temannya pun suka Karena ramah dan baik hatinya Juga sopan kalau bercanda Pemuda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadi seorang pedagang Ia jujur menjelaskan keadaan barang Ia tepat dalam menimbang Pembeli pun senang Usahanya pun berkembang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang jujur dan mulia Sedih melihat maksiat meraja lelah Ia sering menyepi ke Gua Hirok Ada yang datang suatu ketika Malaikat Jibril membawa wahyu pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendakwahi teman dan keluarga Sehingga umat Islam bertambah jumlahnya Sayang dakwanya ditolak pembesar kota Padahal bersaksi mereka Muhammad jujur dan tidak pernah dusta Ada yang menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tukang sihir karena pengaruh orang dengan sair Nador bin Haris membantah orang kafir Muhammad itu jujur bukan tukang sihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan berita Semalam ia diperjalankan ke Masjidil Aqsa Lalu naik ke Sidrotul Muntahar Banyak yang mengingkarinya Namun Abu Bakar langsung membenarkannya Sungguh engkau yang terpercaya Heraklius Raja Romawi menerima surat dari Nabi Dipanggilnya Kafila Quraish menemui Di antaranya ada Abu Sufyan Paman Nabi Seperti apakah Muhammad? Heraklius pun bertanya Abu Sufyan pun menjawab Ia bukan keluarga raja Hidupnya sederhana Dan tidak pernah berdusta Sungguh ia seorang Nabi Heraklius pun berkata Seorang nenek bertanya Apakah ia bisa masuk surga? Di surga tidak ada nenek-nenek Nabi bercanda Sang nenek sedih tak tertira Nabi tersenyum dan menghidupnya Di surga kelak Nenek kembali muda dan jelita Alhamdulillah Hari ini kita belajar Tentang kisah hidup Rasulullah Salallahu alaihi wassalat Yang selalu bersikap jujur Kalian di rumah Sudah siap belajar Untuk jujur seperti Rasulullah? Insya Allah siap ya Alhamdulillah Hirobil alamin Assalamualaikum Silubbah Hai Jangan lupa ya Subscribe, like, and share Nanti Sila akan berkisah lagi Tunggu ya kisah selanjutnya Nanti Sila akan berkisah lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya